Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah SWT dalam Al-Quran. 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 Al-Quran. Allah SWT dalam Al-Quran. Allah SWT dalam Al-Quran. Allah SWT dalam Al-Quran. Allah SWT dalam Al-Quran. 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 Jadi memang rebun alamin itu penjelasan semuanya ya Pak. Tumbuh-tumbuhan juga. Padi ditanam jadi padi. Ya, dimakan. Sesudah itu sampahnya jadi tinjak. Ya, tadi makan itu kuat awak adiknya. Sesudah itu aduh. Manjamu aduh dari panik. Aduh itu. Jadi setting itu jauh mana. Itu ke diri awak. Lengkap. Kediri awak itu. Jadi kalau kau ada menggigik badan itu. Eh, la rabbil alamin. Allah rabbil alamin. Itu. Apa itu? Amalan badan atau amalan hati? Amalan hati. Itu maka disabut di Pak Nawawi. Dijalihan di situ apa yang dibebankan dari. Min Aqmalil Kulubi. Min Aqmalil Kulubi. Ya, ya Pak. Ya, jadi kalau lagi baca Al-Quran itu baru nampak itu. Makanya. Ambul kajian. Jangan cemburuna melihat orang-orang yang diurami-ramiku biasanya. Tunya alun-alun takkan aginya itu. Bajalan ilia, bajalan mudia, baik kau, galak ke situ. Boleh silahkan aja. Tapi, kesadar awak. Bahwa kau takahku hidupnya. Tarjuan lah. Darimana dapat jiwa takahku? Karena membaca Al-Quran. Tapi, Allah. Itu memang kau amukisian ke kawan-kawan, ke bapak-bapak. Itu ambil bana pelajaran apubana dan hidup di dunia yang dibuat Tuhan dalam Al-Quran. Diterangkan Nabi Muhammad itu hadis. Cuma karena orang mengambil kadang-kadang sekari-sekari, Nang ngertinya dong. Nantinya bana. Biar kau nampak itu seadanya. Seluruh ayatnya. Jadi kalau diputar di, Dengar dia, Ambul kalau acok mendengar kahpi itu, Biar dari pesan peloso, Biar dari Iran, Atau dari nilain lain, Alamak, ambul dengar-dengar. I'lamu annamal hayatu du'al-la'idu'a. Bacam diwal bakarah, Lain di kahpi lainnya. Kamain anzalnahu pakhtal'an. Jadi aku ngerti dong. Oh, jarmadrur. Kau, 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 kau. Sambia dimadimapun, Bisa menangku. Inginyo, Ambul itulah. Sebagai, kalau dapik ya, Kalau semoga jadi amal sholah itulah. Dan kamu sumbangkan masih di ujung-ujung hidup. Dan aduku masih aduku. Jadi, teman, kau minta amalil kulub. Sudah itu alaih. Wa'amilijawari. Wa'amilijawari. Wa'amilijawarihi. Wa'amilijawarihi. Ia, jawarihi. Dan, Segala atau seluruh tindak tanduk. Seluruh amalan hati. Cuma kau kalau la'i baca Al-Quran lah tahu. Nggak boleh dangki, Nggak boleh apa, macam-macam. Pokoknya nggak salah lah. Kalau ikut amalan-amalan. Karena ada bahasa bui orang Minang mah. Silih jarih. Oh. Iya, 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 iya. Aduh, silih jarih. Jawarihku pun untuk banyak taksirnya. Itu bahasa Arab. Diam di orang Minang mah. Iya, iya, iya. Iya. Sedatah jarih. Jadi, berarti amalan-amalan anggota tudus. Kalau ikut amalan-amalan jiwa. Jadi, jiwanya rancak. Amalannya rancak. Itulah isi dari Al-Quran. Udah. Baca menggunakan anggota tubuh. Baca menggunakan jiwa. Ikulah Al-Quran. Yang dibawa oleh Jibril ke dada Nabi Muhammad. Kalau bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad. Misalkan pesi dina, silahkan saja. Awak dah perlu ni petangkan itu. Cuma nanti bayang dia sekali begitu. Pun dia diutus Allah Muhammad. Muhammad itu untuk jembatan kawak. Itu ceria. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad. Terus ada pula wa ala alihi. Ahli baiknya. Baru wa man tabi'ahun. Dan orang yang mengikutnya sampai hari kiamat. Kan rancak itu. Tak rasa dia hebat mana ya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Maksud dari hudan. Kalau dipangka. Diulang balik. Kalau dipangka. Alib Lam Nim Zalikal Kitab. Terus ada. Nampak sekali hudan. Alatawak hudan. Ya. Alatawak melakukan apa salat apa kau. Menggunakan ayat. Aluleng. Alhamdulillah. Saya kira-kira dapat ayatnya. Dia agak sakarik, baca sakarik itu. Jadi berjanji dalam pengen awak. Sudah kolik lah. Sakarik-sakarik dapat misalnya. Surat Al-Nisa dan seayat dapat pangkaya. Surat Al-Imran, segini dapat nantakan ada. Surat Kahfi, segini abeku. Mulai ada lapang hari. Selep Kur'an dan tambah setiap layak. Jadi hidup awak itu bergairah. Saya kira-kira ada banyak penyakit. Ada banyak paralik. Alah, itu panjang. Harus diulang-ulang dari awal. Kadang-kadang kalau tidak diulang dari awal, lupa yang boleh. Jadi, saya kira-kira di Barat Paladang. Dan tepangku ada di rumah panjang. Rupanya diulang ini tidak sama. Sambil mengulang. Itu lah dapat awak. Misalnya, dapat awak disuruh apa misalnya. Saya misalnya dapat paling-paling saya surat Al-Nisa. Saya nak surat Al-Nisa itu ketik dapat saya misalnya. Saya nak surat Al-Nisa itu lain. Al-Ma'idah. Ada yang ada. Tapi kalau agak panjang tentu lama. Di Sajadah. Sudah itu. Di Hal Atang Al-Nisa itu. Sudah itu. Tapi mesti mengerti awak. Walaupun seayat tapi awak inu-inu anu baitu rupunya. Jadi jangan latah. Jadi kalau orang lama lagunya. Itu kan baitu-baitu. Jadi itu ya. Jadi Sajadah lah. Sajadahnya semuanya yang mengikuti pengajian ini. Mulailah itu. Masing-masing tentulah ada daftarnya. Kini hari Sabtu. Sampai Ma'ar baru. Menuju ke bawah ya. Menuju sampai Anas. Jangan pulang-pulang balik katanya. Habis-habis baru balik katanya. Kondak. Hal bakoroh itu diusahakan. Hal bakoroh. Hal bakorohnya yang diulang-ulang. Hal bakoroh. Jangan diulang-ulang. Iya ditambah. Ditambah. Sampai ayat 100 baru. Tidak. Itu kan menghapal. Kondak itu maksud An-Bodo. Memahami misal Pak. Tidak. Bukan itu. Kan lain-lain. Menangkut apa ya. Misalnya. Hari kuari Sabtu. Kita mulailah misalnya. Kalau sholat berjamaah. Awak dan berjamaah. Dan dibunyikan. Dan dizaharkan. Seperti maghrib. Isha. Isha. Sungguh. Kan itu. Berarti awak menumpangkah. Ayat imam. Sembarang imam lah. Ya. Tapi sesudah itu. Balik awak cara awak. Misalnya awak lah mulai. Hari ku. Misalnya. Tadi sholat. Apa sunat. Subuh. Rawatib. Rawatib. Misalnya orang tua. Tahajud. Tahajud. Subuh lah mulai. Ya subuh kuah. Ibu mulai misalnya. Alif lah. Minzah. Alikal kitab. Larai batihu. Dalil motakir. Senggut situnya apa. Tak masalah. Beko rakat keduanya. Adon tak. Besok bodi alif meran. Lah. Selesai. Sudah itu. Subuh numpang sama imam. Okey. Beko. Waktu dua. Lanjut lagi. Dan itulah dulang. Taruh ke bawah. Itu maksudnya. Boleh faham? Oleh lepah. Bukan. Bukan. Bukankah rahko diulang balik ada. Jadi. Langsung katanya menurut. Surat-suratnya ya pak. Ah ya ya. Tandoy. Nan apa dia wak dulu. Nan hapal awak. Ya pak. Misalnya Al-Furqan. Al-Furqan. Mulai dari. Al-Isra. Al-Furqan. Ah ya. Pokoknya nan. Saayat pun dapat. Beko. Baru ibu. Evaluasi. Misalnya. Singguma. Baru hari. Hariya. Baru tiba. Kul'adzir. Bira bin Nas. Mungkin. Kalau banyak ibu hafal. Mungkin seminggu. Baru tiba. Kul'adzir. Bira bin Nas. Kalau hafal. Al-Furqan. 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 Panjang-panjang. InsyaAllah. Habis itu cara lain faham ya. Jadi nak taruhi. Al-Furqan. Al-Furqan taruhi. Taruhi. Taruhi gitu. Ah ya. Jadi beko. Sampai kalau. Lati buku Al-Furqan. Zabir bin Nas. Misalnya. Balik balik. Al-Furqan. Balik balik. Abiko. Alah. Pasadunya. Nanta ulang-ulang tu. Aduh agak setengah tahun. Aduh sekian bulan. Baru berminat awa. Kan mawak tambah. Tak faham? Jadi hafal satu ayat. Artinya. Tadamuri. Pak Amin. Tupak. Jadi bukan. Bukan untuk mahafal baru. Kini dong. Bukan untuk menghafal baru. Misalnya. Apa ayat. Nala dapik. Di Al-Baqarah. Itu saja. Bagilah itu dalam sholat. Dan sholat. Nggak berjamaah. Sama imam. Dan zahir. Kalau zuhur. Walaupun awak berjamaah. Kan ayat surang-surangnya. Tapi berurut. Mulai dari Baqarah. Taruhi. Turun. Jadi. Daktar isi Al-Quran. Al-Baqarah. Eh. Pak Tihal ajalit. Al-Baqarah. Al-Imran. Anissa. Anissa. Al-Ma'idah. Al-An'am. Iya. Al-An'am. Taruhi. Ananda pek di dalam. Bukan menghafal baru. Doh. Menghafal baru. Bekul. Berulang-ulang. Baru. Aduh. Banyak. 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 Banyak yang hafalnya. Ha? Kalian banyak yang hafalnya Pak. Ha. Dengan gak banyak hafal. Itu awak mengataui diri awak. Iya. Iya. Itu ya. Awak. Anjir. Masa. Masa. Iya. Sekianlah. Monyo. Ayat. Aku lirintangku. Zabirapinaz. Kulang. Diorang. Kulang. Kan. Barapetnya. Tidak. Iya. Sampai paham ya. Sambil menghafal suratnya ya Pak. Ah ya. Mengenang suratnya. Coba koreksi mana dulu. Iya. Aku nalai hati. Kini begitu caranya. Apa ayat-ayat yang sudah hafal. Nah sudah itu carinya di mahalataknya. Iya. Jadi berurut gue tetap. Nam pertama al-bakara taruh. Sampai kulang seberapinaz. Aikonda alul mulai semayal marulah. Kulang seberapinaz. Alak. Lekutuknya dia. Iya. Mulai aliflamin. Mulai aliflamin. Jadi bapak-bapak. Ibu. Kegairahan hidup itu makin bertambah. Itu maksudnya. Makanya. A'malul kulub. Wa a'malul jawari. Ya. Jadi nampak. Makanya. Kalau perlu itu nampak. Misalnya. Ambo. Ambo. Kumpulkan ayat-ayat yang mengenai hidup di dunia. Ambo kumpulkan mengenai rezeki. Ambo kumpulkan mengenai hidup di akhirat. Kan seandang awak itu. Awak ulang-ulang. Berarti awak kan mengecek-gecek juga Allah. Kata Nabi Muhammad. Mayuri dua ayat takal namulillah. Iqra'i Al-Quran. Kalau ingin berkata-kata dengan Allah. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran awak. Tata bahasa lah mengerti lo. Susunannya ngerti lo. Maksudnya ngerti lo. Nah. Ya. Ya Pak. Nah. Itu. Maksud saya. Mulai hari ini ya. Mulai hari ini. Pakai catatan masing-masing. Besok. Hari Mingguan bertanya oleh Senggoma. Dari mulai Al-Baqarah kini. Sadaannya. Ya Pak. Semangat. Sampai 60. Diperganti-ganti kan Pak Al-Baqarah itu. Kadang-kadang setengah halaman. Satu roka. Ah. Satu roka. Sekarang setengah halaman. Halaman Al-Baqarah. Untuk satu rokaan. Kalau mulanya. Saya bagi empat. Sekarang-sekarang sudah agak banyak. Bagi dua. Satu halaman. Sampai lepas rokaan. Nanti dikati lagi hari lain. Misalnya. Al-Israq. Al-Furqan. Sama Yasin. Itu. Itu. Setengah-setengah halaman. Nah. Purkan mana. Sekelompok. Tunggu dulu. Purkan mana yang dulu dari Yasin. Dulu Purkan. Jadi Purkan. Jadi Purkan. Yasin. Setengah. Mak Zumar. Mak Zumar. Itu caranya. Kemudian. Tapi jangan pulang-pulang balik. Bekul. Sampai kulan. Zubarabinas. Baru balik lah. Kata balik. Jadi. Maksud saya. Bisa meng-evaluasi kemampuan awak. Sesudah awak mengerti. Balik lah. Agak hafal lah. Pas bacaannya. Fahami puluh. Dari bahasa. Jau arti. Alapas. Pas banan nak. Keberubah-ubah lain. Baru menambah. Memangkua. Sawah balik. Di pangkuan nama. Tambah. Kalau bisa. Saya tak ada. Bersama lain. Ya. Bersama. Terus. Terus ya. Bawahnya lagi. Itu maksudnya huda. Peduman ya. Maksud yang buka cinta di itu. Itu pedumanan. Nampuduman hati awak dah ngerti. Nampuduman amal kerjaan. Tak lah hati. Paling-paling dengan acara mah. Tapi kalau awak lah paham isi-isi Qur'an. Nah tentulah sana. Makanya Rasulullah banyak hadisnya tuh. Orang alim jauh bedanya dengan orang abid. Itu gak awak? Memang hadis gitu. Ya. Orang alim jauh bedanya dengan orang abid. Abid. Abid itu apa berarti ya? Ahli ibadah. Ya. Ahli ibadah. Jadi apa? Ya. Ya. Orang lah betul wak betul. Orang sujud. Ya sujud. Itu saja. Kalau alim itu berilmu. Itu abid namanya. Kalau alim anda. Itu yang berilmu. Paham. Paham. Berilmu. Ya berilmu. Baru yang kedua ini lagi. Ini. Tadi kan musadik. Bahwa Al-Quran itu. Ini. Untuk orang ahli kitab ini. Untuk ilmu saja bagi kita. Supaya kita jangan tergoda pula ya. Ba'ana berkudubi orang. Teorinya. Om utarbalikannya. Awak gak apa-apa dong. Terus. Ini hudah. Baru ini lagi. Wah busrah. Sama ini. Busrah. Jadi apa gunanya busrah. Quran itu. Busrah. Apa busrah saja. Busrah lima. Baris dua. Busrah. Baris dua ya. Dengan hudan tadi ya. Teman hudan. Bukan baris dua kan pak. Bukan baris dua. Bukan. Bukan. Seperti ini aja. Kasih di atas. Coba lihat Qurannya. Dia pakai iya. Karena pakai iya. Nggak pakai dua pak. Ah ya. Sudah. Jadi Al-Quran. Al-Quran. Tadi pedoman. Kalau gak ada pedoman. Kita bingung. Cuma pedoman yang mana. Yang kita baca. Cuma ada teringat. Ustaz. Busrah. Maksudnya. Sejauh mana pedoman yang kita ketahui. Maka mulai mengaudit ya. Kan diaudit ayat kita itu yang kita baca. Jangan dibiarkan terus begitu. Terus. Ini lagi. Busrah. Kalau busrah apa terjemahnya busrah? Gembira. Gembira. Kemudian busrah ini pun entah masdar. Entah daripada. Karena Basyir. Karena kalau. Masdar. Bisa dilihat. Masdar. Masdar. Itu pun masdarnya lihat. Apakah masdar sima'i. Apa masdar yang mimi. Walaupun sambil-sambil aja ya. Kalau misalnya nasara yang suruh nasran. Ada nanti nasaratan. Kan ada. Lihat di kamus itu kan ada. Kadang-kadang bentuk masdar itu ditulis dua. Ada tiga. Jadi nanti masdar. Masdar itu artinya. Kan isim apa itu. Isim alat. Isim makan ya. Tempat terbit. Asli. Itu maka masdar. Orang kaupah atau orang basrah ya. Jadi kaupah basrah itu mereka dulu berselisih. Entah orang basrah. Orang kaupah saya pun sudah error juga ini. Mungkin basrah. Basrah mengatakan bahwa kata-kata ini asalnya daripada masdar. Orang kaupah mengatakan tidak. Kata ini berasal dari fihil. Nah itu perselisian mereka itu dulu. Akhirnya. Sampai nanti. Mana yang dahulu. Mana yang dahulu yang menciptakan daripada yang diciptakan. Ya pasti dahulu yang menciptakan. Kalau begitu yang menciptakan dikelompokkan masdar. Jadi gitu jadinya. Tapi itu kan hanya untuk pengembangan pemikiran. Misalnya mana yang dulu makanan daripada makan. Dulu makanan. Makanan itu apa itu? Piil atau masdar? Masdar. Jadi misalnya makan, sedang makan, makanlah amakanan. Kan gitu. Makanan. Ini pun gitu juga. Entah di dalam kamus, entah basyarah, entah basyarah, entah basyarah. Akhirnya busrah. Ya. Bisa lihat. Itu untuk pengembangan bahasa Arab. Busrah. Jadi Al-Quran sebagai busrah. Apa artinya? Tadi kalau dilihat masdar apa ya? Artinya busrah? Sebenarnya kan menjadi kegembiraan. Kalau di surat Al-Baqarah yang di bawah. Wabashirillajina amanu. Kan basyir. Kan ada ayat dulu ya. Ayuhannasir laku Rabbakum. Wabashirillajina amanu. Wa amilus solihati. Annalahum janatun tajrim. Bintah tihal antar. Ah. Basyir. Basyir bentuk apa itu? Pil Amar. Pil Amar. Ah ya. Pil Amar. Itu dari digandakan di tengah. Basyarah. Kalau basyarah itu nanti masdarnya apa itu? Coba. Kalau basyarah. Tabsyiran. Itu makanya tabsyiran. Tabsyiran jadinya. Kalau ini enggak. Busrah. Tapi serumpun. Itu makanya basyirah. Itu sehingga mubarakah. Basyirah. Jadi ini jadi busrah. Menjadi berita gembira. Jadi menjadi membuat. Jadi itu makanya orang yang faham isi Al-Quran. Dia gembira. Ya. Gembira dia karena faham. Misalnya dalam pangkal surat. Fatihah. Eh apa itu. Kahfi itu. Alhamdulillahillahi laji anzala ala addihil kitabah. Walam ya ja'allahu iwajah. O'yima liun jirah ba'asan syadid. Kalau itu ya ngeri kita. Untuk memberi. Tapi berikutnya. Liun jirah ba'asan syadid. Terus. Apa lagi? Basyiran syadid. Damil ladun hu. Ayubasyiral. Ah. Itu dia. Wayubasyiral mu'minin al-lazina. Ya'amaluna salihati al-nalahu. Hajran has'ala. Mati syadid di abadah. Ah. Itu sanang. Kenapa itu? Wayubasyiral mu'minin al-lazina. Ya'amaluna salihati al-lazina. Itu. Itu aja dia bilang dulu. Apa? Wayubasyiral mu'minin al-lazina. Apa? Tahunan al-lazina. Wayubasyiral mu'minin al-lazina. Wayubasyiral mu'minin al-lazina. Ya'amaluna salihati al-lazina. Terus basyiral mu'minin. Mati syi nafi. Soal lihat. Anna lahum. Anna lahum. Dirasukan sekali. Anna itu pelajaran lawak. Anna lahum. Tapi ajarannya di belakang letaknya. Atulannya kan. Anna ajaran lahum. Ini tak? Anna lahum ajaran. Has'ana. Ah. Sifatnya. Mati syi nafi. Mulai awak berpikir. Itulah ini tuh. Jangan cepat ke situ. Jangan bergagih. Kalau itu memperingatan orang ahli kitab. Nama nuka-nuka itu. Kok enggak? Nah itu saja. Makisi nafiah badak baru. Nah nak fikir begitu. Apa amal soleh dan. Supaya sana. Itu nanti fikir lain. Jadi jangan capek untuk. Capek di baca tamat. Itu anak-anak berajaan. Itu anak-anak. Kalau awak lah. Gaya-gaya. Kalau mulai berpikir. Mana untuk awak dalam. Mana untuk sekadar ilmu. Ya. Jadi bapak-apak ibu. Apa namanya. Terasa saya generasi yang akan datang. Tidak akan lahir. Kalau tidak mengerti bahasa Arab. Lebih parah dari generasi gaya-gaya kini lah. Itu makanya. Pengalaman awak. Itu lah terasa. Dia akan ditinggalkan. Generasi anak-anak cicitum itu. Entah kalau bertukar sistem. Jadi itu makanya ini ya. Jadi busrah. Jadi Al-Quran kalau musaddik. Itu pengetahuan sama kita. Koreksi terhadap. Yang pemakai Taurat, Zabud, Injil. Tapi kalau huda. Itu dipakai semua. Ini satu lagi. Busrah. Untuk kita juga. Basrah. Masjarnya. Basrah. 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 Ia bersuru. Basrah. Basrah. Tapi ini dikasih. Pakaiya. Lagi bukan Basrah. Tapi busrah. Masih ditambah. Mesti tambah ilmu lagi. Yang mencari-cari bentuk kata lagi. Nanti spesial itu. Jadi busrah. Nah apa artinya? Jadi begini ya. Ada busrah. Ada busrah Pakaiya. Kabar gembira berita. Bisa ratun. Bisa ratun. Bisa ratun. Busrah ratun. Yang busrah itu Pak. Busrah Pakaiya itu. Iya itu boleh. Busrah yang Pakaiya. Mas Tidara juga ya. Iya. Bisa ratun. Bisa ratun. Itu Yuma. Bisa ratun. Bisa ratun. Bisa ratun itu Pak. Itu. Busrah Pakaiya. Bisa ratun. Maka kita pun gitu juga. Manusia ini kan namanya basar. Ada juga basar. Itu makanya begini. Al-Quran ini berpengaruh terhadap fisik. Itu makanya yang basar itu adalah yang bagian luar badan kuat. Kalau insannya yang intelektualnya. Kalau basarnya adalah yang di luar ini. Di luar dari insan. Itu maka Al-Quran. Kalau yang tadi kan hudan masuk mencakup. Tapi kalau ini enggak. Lihat ya. Jadi itu makanya Bapak. Kalau dalam kehidupan makin hari makin susah. Berarti enggak Kur'an pada mana awak. Ya. Tapi itu syaratnya. Rajin-rajin melihat. Membaca. Tapi kalau dibaca-baca saja. Okey lah. Itu namanya. Sama menggosokan minyak selawan. Saya tahu minyak selawan Pak Israel. Selawan. Minyak selawan. Ya pokoknya minyak anggih-anggih. Misalnya in hot, in hot macam-macam lah. Digosok-gosokan ke badan. Minyak tawan. Ya pokoknya minyak ku. Minyak untuk nak mengandung cangkai. Nak mengandung palo. Pokoknya. Menggosok badan yang sakit. Sekadar itu. Kalau orang faham. Tak. Tahunya di mahu. Tak sini gosok-gosok. Jadi. Ini Kur'anku. Kan. Dibaca-baca. Bitu se. Rasanan juho. Digosok-gosok takah minyak tu. Tapi kalau lah mengerti awak isinya. Faham. Di jari yang rek tu. Dimana takili. Dimana salah. Bitu cerok. Lai faham. Contoh saja. Bagi nya tu. Adi gosok-gosokan saja lah hilang panik. Hilang ngilu-ngilu kan. Tapi sudah itu sakit. Lihat. Yuh. Tutuh ikan nama itu ini. Ya. Wabusra. Jadi itu pengertiannya. Jadi Al-Quran. Apa disebutkan dalam ayat 97 ini. Pertama dia adalah. Musadik. Musadik. Musadik kan. Ya. Bainayadei. Sudah itu. Pudan. Sudah itu. Busra. Musra. Yang perlu yang kita pakai yang mana? Yang Musra. Kedua-duanya. Musra. Udan dan. Musra. Kalau Musadik itu bagaimana? Ya kita yakini aja bahwa kitab-kitab itu ada. Musadik itu koreksi bagi penganut Taurat Zabur Injil. Ya kitab yang daulut. Itu makanya sekadar pengaturan kita. Tapi kalau hudannya sama busra. Mesti kita dapat. Amin. 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 Nah. Baru kita lihat penjelasan. Air. Oleh Pak Nawawi ya Pak Bulan. Kalau tadi kan ini. Kata Pak Nawawi. Menyangkut amal-amalan jiwa atau hati. Dan menyangkut amal-amalan anggota tubuh. Anggota tubuh ini termasuk tubuh yang dikitab pakai. Termasuk tubuh organisasi dalam bangsa. Nah gitu. Bukan anggota tubuh saja dong. Bahkan ART, bahkan RW, bahkan itu. Bahkan itu di perusahaan. Kalau enggak menurut Al-Quran semua enggak kacau. Ya. Organisasi. Misalnya kalau ini amal jawari ini kan tersebut pekerjaan anggota tubuh. Kalau anggota tubuh yang nyata kan tangan, kaki, mulut kan itu ya. Kalau anggota tubuh masyarakat kan ada pemimpin, ada pembantu, ada sekretaris kan. Jadi kalau enggak menurut Al-Quran itu lah. Maksudnya orang kini jangan nambah kepeng, tambah kepeng. Nanti marah orang sumpah saya. Terus. Ayi. Ayi. Apa maksudnya ini? Bayanu. Bayanu. Terus. Sawabah. Sawabah. Sawabih. Endang. Asal di open tentu itu. Tukar sih. Bahasa. Sawabu. Kalau sawabih jadi apa? Jadi sifat. Jadi hal. Coba diartikan. Jadi penjelasan. Terus penjelasan. Lagi pula kalau kata sifat itu biasanya. Dia pakai isim fa'il atau simpapul biasanya. Jadi apa bacaan yang bagus? Bayanu. Bayanu. Sawab. Wabah. Kalau sawabah jadi apa dia? Maf'ul. Maf'ul pak. Sawabah jadi itu. Mana fiilnya? Fa'il fiil fa'ilnya. Bayanu. Bayanu tadi. Apa artinya? Kata benda. Penjelasan. Oh bayanu kata benda. Bayanu. Tilka. Tilka. A'amalu. A'amalu. Sekarang bayanu itu kan jadi pokok katimat ya. Ya. Terus apa dibaca lagi? Sawabah, sawabih, sawabu. Sawabah. Sawabu. Nah jadi apa dia pak? Sawabah. Sawabah pak. Tapi jadi siapa? Sawabah pak. Sawabah. Jadi maf'ul dia. Ya. Kalau maf'ul mana fiil? Ada fiil. Ada fiil. Bayanu. Sebagai itu dia. Kobar. Kobar. Jadi kobar pak. Jadi kobar. Kalau dibuat misalnya kan dekat kalib. Maksudnya penjelasan. Kan masih berhenti baru penjelasan. Ya dibaca siapa habis. Buat mudah-mudahan. Tapi alif ulangnya tak ada pak. Ya kan tak perlu alif ulang. Ini akan disandarkan puluh ke belakang taruhi. Oh betul. Jadi berarti bayani. Bayan. Mula. Ya bayanu. Bayanu sawabi. Sawabi tilkal akmali. Jadi. Yang disandarkan kepada tilkal akmali ini. Tilka ini dia kena kata penunjuk. Berarti dia sama senyawa dengan akmal. Berarti dalam satu kata itu. Bukan kecuali kalau dipakai begini. Tilka akmaluna itu. Muktadahkabar itu. Pelajaran satu itu. Pelajaran pertama dulu itu. Tetapi kalau lah tilkal akmal lah senyawa itu. Sama. Betali. Jadi. Alhamdulillah ini ini kedua-duanya. Sebenarnya antara tilkal akmal kan dengan sifatnya. Dengan senyawa itu. Ini senyawa. Inilah tempat bersandar sawabi. Disandarkan pula bayan. Jadi. Apa yang dimaksud dengan berita gembira. Kalau Quran itu datang. Diikuti. Dipelajari. Penjelasan. Pahala. Itu amalan. Penjelasan. Pahala. Itu amalan. Akmal bentuk jamaah apa itu? Taksir. Taksir. Berakal tidak berakal. Tidak berakal. Itu maka dipakai tilka. Laitakan aja. Oh ya ya. Ya ya pak. Tidak berakal. Kalau berakal. Buat sama dia. Boleh dipakai tilka. Boleh dipakai haula. Atau ulaika. Jadi kalau ada orang bercerita. Pada malam di lal Quran. Itu lip service. Di langit. Itu enak beraja bahasa. Ada baca orang pada malam di. Jadi satu. Jadi penjelasan. Bayanu Sawabi Tilka Al-Mali. Satu. Jadi ini juga pengertian. A'mali. Ya. Satu pengertian. Jadinya mulai dari Bayanu itu. Ya ya. Jadi bisa ini semua jadi khabar dari Al-Quran. Jadi pengerjanya Al-Quran. Al-Quran itu kan menjelaskan apa pahala atau kebaikan-kebaikan segala amalan yang bersangkut di atas tadi. A'mal. Ya. Min A'malil Kulub. Wa min A'malil Jawari. Karena A'mal Kulub, A'mal Jawari ini. Maka dijelaskan pula oleh ayat. Nanti akan merasakan kegembiraan. Jadi sebenarnya. Jangankan di akhirat. Di dunia pun terasa itu. Coba rasa-rasakan. Kalau kita di dunia ini baik. Biarpun dibalas orang dengan tidak baik. Perasaan bagaimana? Gembira juga. Gembira juga. Kalau kita jahat. Biarpun tidak terasa oleh orang. Bagaimana? Nggak enak. Cuma kewitunya, Bu. Ini awalnya diciptakan pitrah begitu. Manusia dalam pitrahnya itu baik. Jadi kalau dia tidak baik. Ya berarti kan karena yang nggak dimanfaatkan saja. So, nggak mungkin pisang takubah dah. Nah, baru disebutkan. Bagi siapa? Bagi siapa musaddiq? Bagi siapa? Udan. 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 Bagi siapa pusrah? Baru di bawah. Lil mu'minin. Ah. Lil mu'minin. Ini Lil mu'minin bagaimana huriannya? Dalam bahasa. Dalam bahasa. Lil huruf. Dalam maju. Dalam maju. Ya, mu'minin bentuk apa? Bentuk banyak. Bentuk banyak. Ya, bentuk banyak. Laki-laki perempuan. Laki. Laki-laki. Jadi, laki-laki isim fa'is il makul. Isim fa'ir. Ya, isim fa'ir. Jadi, kalau waktu markunya mu'minin. Kalau waktu dinasabkan, dia mu'minin. Kalau dijarkan, mu'minin juga. Jadi, dinasabkan dan dijarkan sama. Diganti wow dengan ya. Jadi, berita gembira dan menjadi pedoman dan menjadi pembenaran untuk keterangan kebenaran bagi orang mu'min. Maksudnya disini, bagi orang mu'min disini, jangan diartikan bagi orang yang percaya. Kalau bagi orang enggak percaya, enggak. Enggak. Yang asli manusia itu kan mu'min. Iya apa enggak, Pak Israel? Yang asli kita manusia mu'min apa enggak? Mu'min sebenarnya, Pak. Apa dalilnya? Dia lahirkan fitrah, Pak. Ya. Ada ayat enggak teringat waktu di Al-A'rab? Waktu kita mau di... Ya, ayat berapa itu? Alastubirobbika. Ah, itu. Alastubirobbiku. Alastubirobbiku. Alu. Balas syahidna. Ah, iya. Kami mengaku. Kan berarti percayanya dulu? Iya, Pak. Tapi, setelah dipasang sasis dengan mesin, mengoyeknya keluar. Mencalik dunia. Mencalik dunia. Baru itu sebutkan. Ima syakirau wa imbaka kurau. Itu mulailah digunakan setan. Itu makanya. Hal atas alal insat. Sadir. Sadarkah manusia bahwa dulu dia sudah diberi masa, belum ada dia. Dari nutfah yang kami campurkan. Jadi, dari air yang ditumpahkan. Bayangkan dari organ. Dari organ-organ biasa, tapi ruh diberi oleh Allah. Situ jadi orang dia. Alah jadi orang, akulah. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Kufurnya jadi, permainan iblis, ada permainan ahli. Itu maka dibebankan orang tuanya yang dekat dengan dia dulu. Baru dengan tetangga, guru-guru. Jadi, sebenarnya yang itulah. Keterangan itu ada dalam Quran semua. Tapi, karena habis, kadang-kadang barangnya tidak perlu-perluan, tidak sebuah isi ayat boleh. Ya, memang itulah. Jadi, busro nil-mukminin. Nah, sekarang, coba, coba Pak. Ibu, sama-sama. Coba, misalnya, untuk saya. Coba. Coba, coba. Udaw hausrah. Udaw hausrah. Yayanu slawahi. Untuk saya. Min al-aq mali. Min al-aq mali. Min al-aq mali. Coba, udaw hausrah. Udaw hausrah untuk saya. Min al-aq mali. Suwini. Lil mu'minin ini kan bagi orang untuk saya. Jadi? Li. Payah, payah. Atau bagi kami, coba. Bagi kami. Atau bagi Ustadz saya, coba. Jangan pakai Lil ya. Li Ustadz. Li Ustadz tadi. Sekarang dikasih aslinya. Tapi tidak dibuat linnas. Kenapa tidak linnas? Ya, di sini. Sebenarnya aslinya disebut Lil mu'minin. Sebenarnya manusia ini pertama, kan fitrahnya bagus. Mengaku Tuhan. Mengaku semua. Mana mungkin dia di luar daripada Allah. Maksudnya tetap tunduk. Cuma ada pun setan itu, setan yang dibuat Allah. Itu kan untuk penggoda manusia. Untuk kesempurnaan. Untuk bahan uji untuk kesempurnaan manusia. Maka kemarin, saya sebutkan, waktu kepada teman, Kecian saja musibahku untuk membuat elok Allah. Tapi kan, Jangan dikecian macam-macam kaji lain. Musibah ini gunanya untuk baik Allah. Kalau tidak, tidak mungkin baik. Ia pun tidak. Ragu orang. Dalam Quran itu, musibah diberikan oleh Allah untuk kebaikannya. Tapi ala, belum sempurna iman seseorang sebelum diuji. Belum diuji. Kalau belum diuji. Kalau dia belum diuji, belum bisa dikatakan naik imannya. Tapi kalau sudah banyak ujiannya, bisa dihadapinya dengan baik, bagus. Tapi kalau enggak, enggak lah. Menghayal. Jadi itu makanya sebutkan, musibah itu diberikan, Likaila tak saw alama patakum, walata plahu bima atakum. Jangan kamu nanti bersedih kalau hilang, dan jangan pula lupa diri waktu dipakai. Jadi bagaimana? Ya supaya bagus. Stabil. Belum ada kita sudah disiapkan oleh Allah. Haa, letak anak awak. Jadi jangan bingung loh. Jadi orang yang cepat dapat musibah, berarti cepat dapat untuk dibaikkan. Dagi prioritasnya untuk lebih capek, elok. Kalau enggak diagi musibah, itu celik keadaan itu, entah banyak dosonya untuk melambin, atau untuk elok. Lain faham? Musibah untuk mengadakan perubahan. Musibah itu untuk mengadakan perubahan di diri kita. Nah untuk perubahan lah itu, kalau perubahan-perubahan, itu maksudnya membuat elok. Iya, elok. Iya, tapi perubahan pak. Jadi yang enggak elok. Koreksi dengan adanya musibah, bahwa kan mau sabar nih. Koreksi diri awak. Tapi kalau memang enggak bisa awak sabar, enggak bisa jujur, menjadi apa-apa, tapi memang laju buat di Allah. Jadi, jangan menda'wah awak, ambuh orang elok saja. Itu orang elok. Allah terima musibah. Allah berkali, lah modal apa musibahnya. Itu cara. Jadi awak enggak mungkin mengelak dari musibah itu. Lah disediakan Allah itu. Ya seluruhnya. Sebelum ma'ajib takkan, lah disiapkan seluruhnya. Begitu diterangkan di dalam Al-Quran. Itu mah konyo. Orang yang faham Al-Quran itu dan amal hati itu. Ha, kua. Amal hati. Maka enggak ada ditemukan orang yang mengerti Al-Quran. Orang bingung dah. Tanang. untunglah di mengerti Al-Quran. Ha, gitu ya. Ya, sampai sini pelajaran kita bapak-bapak, ibu-ibu. Ha, ini nanti ke bawah lagi. Ha, itu maka ini lagi. Ha, alamaya. Dan perlu capai tamat, perlu mengertilah. Ha, dua kali pertemuan, satu ayat, beri pak. Ha, 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 ha. Ambalah mempikir-pikir itu. Ha, beri pak di capaian juga. Ha, 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 ha. Ya, apaan ada dia, wak. Nggak ada pun mengerti aku, no. Ya, tapi kan ada sehurup kan sepuluh pahalunya. Ha, itu mau membuat. Kalau pada umumnya, orang mengerti saja. Ya, pak. Ha, ya. Jadi tulang mangkunya, bapak-bapak. 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 Mari berdoa. Itu doa itu guna pakih. Pakihnya. Ya, ya. Ya, untuk pakih itu. Bukan pakih minta sedakah dan. Ha, 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 ha. Faham. Ha, supaya faham. Ha, mari berdoa. Allahumma. 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 Berartinya. Allahu Allah. Allahumma. Hu, ha, tu. Itu makanya dipindahkan. Jadi ada yang menerakkan pakai yanidaknya itu. Hummahnya. Jadi, seolah-olah ya Allah. Ya, okelah. Jadi, Allahumma. Berarti ya Allah. Terus apa? Pakihna. Pakihna. Beri paham. Beri dalam paham. Supaya menghindarkan abid. Jangan jadi abid kita. Allahumma. Pakihna. Fit din. Nah. Beri paham kami. Dalam tentang ajaran. Din. Yang din itu apa? Agama. Ya, kalau. Kalau diartikan orang. Din itu adalah. Sebenarnya. Agama. Tapi itu kan. Menolong untuk memahami. Sebenarnya kalau din. Din itu. Adalah tata cara. Peraturan segala hidup. Itu makanya. Innad dinah. Nah, ada itu. Dalam surah apa itu? Pak Hidah ya. Innad dinah. Ya. Innad dinah. Inzallahil. Islam. Jadi, tata cara yang lengkap. Ya, adalah Islam. Makanya ada. Memayyab takih khairal islamadina. Walayuk balmin. Jadi, innad dinah. Indallahil islam. Itu makanya. Terumpun dengan dain. Dain itu apa artinya? Dain. Bukan din. Dain dia. Dain dia. Dain itu artinya utang. Oh, utang. Nah. Itu makanya. Kalau kita manusia yang punya perasaan pemikiran. Rasanya berutang. Iya kan? Apa utangnya Pak Tommy? Apa utangnya Pak Tommy? Rasa berutangnya apa? Pak Israel. Apa rasa berutang? Tak, tak tak lakukan. Tak, tak lakukan. Tak, tak lakukan. Tak lakukan tadi Pak. Ha? Yang mempimpin tadi Pak. Ha, nak celik salahan. Rasanya berutang. Celiklah. Kini ha, pagi kau. Ha. Hari tarang. Oksigen cukup. Matau melihat. Ha. Ayah do. Awak kan cik. Cik memakai sayang kau. Iya, iya. Awak mengerti. Ya, rasanya. Bautang budi rasanya. Tapi perasaan itu biasanya dipakai manusia. Kalau hewan tak diagih itu dong. Sedangkan itulah ya do. Perasaannya. Memang lebih itu. Sabahalillahi ma'fissamawatiya. Ambilan. Telah tunduk dan patuh apa yang di langit. Awak. Bahwa banyak rasanya berutang. Nah, kini baca ro. Untuk. Membalas. Tidaklah. Tapi untuk tanda awak sebagai menghargai. Untuk balas budi. Tidaklah. Tapi cara hutang budi itu ada. Nah, maka dibuatlah. Cara din. Dinul Islam. Lain faham ya. Jadi dinul Islam itu. Cara menghadapi rasanya berutang. Itu maka Allahumma pakihna fiddin. Wa'allimnal hikmah. Ajarkan kami ilmu yang mendalam. Dalam Islam. Wat ta'wil. Ta'wil itu lebih awal itu. Masa dari awal. Ya'awilu ta'wil. Lebih dalam. Jadi. Apa sih sebenarnya. Nah, itu makanya. Waktu awak. Bau dua. Maham awak. Dibasuh tangan. Dibasuh muku. Muku. Kerja tangan. Kau. Jadi dalam pemikiran-pemikiran awak itu. Jadi manusia kan makhluk berpikir. Baru tambah. Wa'allimna logat al-Quran. Wa'allimna logat al-Arabi. Ya. Baru doa jamaah. Maksudnya. Kalau terdorong-terdorong. Minta ampun. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Asyadu'an la ilaha ilaha anta. Astagfirullah. Wa'atu wilaik. Wilaik. Ya. Hilal ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sokran Ustaz. Hilal.